Contoh minum Rasulullah SAW Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Contoh minum Rasulullah SAW Muhammad SAW memberikan contoh yang baik saat minum Beliau tidak minum sambil berdiri atau sambil duduk Selain itu Rasulullah SAW juga melarang minuman yang masih panas ditiup Ataupun bernafas di dalam kelas saat minum Suatu hari Khalifah Marwan bin Hakam bertemu dengan Abu Syaid Al-Gudi Marwan bertanya apakah engkau mendengar Rasulullah SAW melarang meniup air minum Kemudian Said menjawab benar Rasulullah memang tidak pernah bernafas saat minum Rasulullah juga tidak pernah meniup air panas yang akan diminumnya agar menjadi dingin Hal demikian dilakukan untuk menghindari jatuhnya kotoran yang berasal dari dalam perut Kemudian keluar melalui mulut ataupun hidung Itulah sebabnya mengapa Rasulullah melarang melakukan hal-hal demikian Beliau bersabda Jika kalian minum maka janganlah mengambil nafas dalam air minumnya Hadis riwayat Bukhori dan Muslim Anas bin Malik Rodiyallahu Anu juga menceritakan Pernah melihat Rasulullah mengambil nafas sebanyak tiga kali di luar gelas Kemudian perulah beliau meminum air tersebut Anas kemudian menanyakan Kenapa Rasulullah melakukan hal demikian Rasulullah kemudian menjawab Karena yang dilakukannya itu jauh lebih segar, lebih enak, dan lebih nikmat Rasulullah juga mengatakan Jika memang diantara umatnya ada yang terpaksa harus bernafas Maka dianjurkan supaya mengangkat gelas itu terlebih dahulu dan menjauhkannya dari mulut Setelah itu, Rasulullah mengajurkan supaya menutup gelas tersebut Untuk menghindari jatuhnya segala macam penyakit masuk ke dalam gelas Selain melarang meniup atau bernafas di dalam gelas Rasulullah juga melarang meminum air langsung dari teko atau tempat air minum Karena meminum dengan cara seperti itu dapat membuat orang tersebut terengah-engah bernafas di dalam wadah air Dan juga tidak bisa mengatur seberapa banyak air itu masuk ke dalam mulut Karena itu, dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda Janganlah kalian minum pada satu bejana dengan satu kali teguk sebagaimana minumnya keledai Namun minumlah dalam dua teguk, dua teguk, atau tiga teguk, tiga teguk Sebutlah nama Allah ketika kalian hendak minum dan ucapkanlah Alhamdulillah ketika lepas dahaga kalian Hadis Riwayat Bukhari Suatu hari, Anas dan Katadah menemui Rasulullah Keduanya pun bertanya kepada beliau Bolehkah minum sambil berdiri? Menjawab pertanyaan para sahabat, Rasulullah SAW bersabda Janganlah sekali-kali salah seorang kalian minum sambil berdiri Barang siapa lupa hendaklah dia memuntahkannya Hadis Riwayat Muslim Mengapa Rasulullah melarang hal demikian? Tentu saja ada manfaat di baliknya dan hal itu bisa memberikan kemanfaatan juga pada tubuh manusia Jika minum sambil berdiri, paka air akan masuk ke tubuh tanpa ada proses penyaringan terlebih dahulu Tapi saat minum dengan duduk, air akan disaring terlebih dahulu Kemudian dialirkan pada pos-pos penyaringan sebelum masuk ke ginjal Semoga informasi ini bermanfaat dan jangan lupa like, subscribe, dan share Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih